Banjir yang merendam ratusan rumah di Bojonegoro akibat luapan air Bengawan Solo, Senin siang mulai surut. Korban banjir di pengungsian juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Banjir luapan sungai Bengawan Solo di Ledokulun, Bojonegoro telah surut. Warga mulai bersihkan jalan desa dan rumah dari sisa lumpur. Warga yang mengungsi sebagian besar juga telah kembali ke rumah. Ya, mulai kapan Pak? Mulai tadi pagi. Kemarin berapa sih Pak Ayah mengungsi disini? Ya, banyak itu karena kan yang lainnya kan masih naik-naikkan barang itu. Pelahnya berapa nggak bisa ngitung, karena ada yang pulang, ada yang balik latih gitu. Sebelumnya, kawasan bantaran sungai Bengawan Solo ini terendam banjir selama dua hari. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Intensitas hujan diprediksi masih tinggi. Badan perangulangan bencana daerah Tuban, imbau warga tetap waspada. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.